Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamangkobono X, mengecam kerusuhan Babarsari Sleman, Yogyakarta. Aksi kekerasan dan pembakaran itu dinilainya merusak tatanan nilai masyarakat Yogyakarta. Sementara sesepuh kelompok etnis yang bertikai telah sepakat untuk rekonsiliasi. Badan Intelijen Negara bersama pemerintah Kabupaten Sleman, Yogyakarta, selasa siang mengumpulkan para sesepuh masyarakat daerah dari kelompok massa yang bertikai. Para sesepuh dari Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Maluku dipertemukan untuk mediasi usai kerusuhan di Babarsari Senin kemarin. Pasca pertemuan, mereka sepakat untuk saling menahan diri dan siap melakukan rekonsiliasi. Mitigasi kesehatan juga diberikan bagi korban luka dengan memberikan pengobatan serta pemulihan kerusakan material dan ekonomi. Sesepuh-sesepuh NTT, Papua, kemudian juga Maluku. Hari ini kita melihat persoalan, kemudian kita melakukan upaya-upaya rekonsiliasi yang cepat, sehingga kemudian situasi ini tidak kemudian terinterpretasi salah dan mereka yang kemudian menjadi korban itu harus kita tangani secara maksimal. Mereka yang kemudian terlibat dalam peristiwa awal, ya tentunya kita akan dorong ya kepada para pendabung untuk melakukan penyidikan. Kerusuhan antar kelompok yang terjadi juga menuai kecaman keras dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono ke-10. Sri Sultan menilai, tindakan tersebut telah mencederai tatanan nilai masyarakat Yogyakarta yang menjunjung tinggi keberagaman dan tidak mengenal sikap kekerasan. Sultan pun meminta polisi bertindak tegas dengan mengusut para pelaku kekerasan. Salah pahaman itu bisa diselesaikan dengan dialog, tapi bukan dengan kekerasan fisik. Tindak aja, gak usah punya perjebangan lain melanggar hukum, udah lakukan gitu. Kerusuhan antar dua kelompok massa di kawasan Babarsari mengakibatkan sejumlah hukum rusak dan terbakar. Tujuh sepeda motor juga turut dibakar massa. Kerusuhan ini merupakan buntut keributan di tempat karaoke Sabtu lalu yang mengakibatkan enam korban luka-luka. Wahyu Diono melaporkan dari Sleman, daerah istimewa Yogyakarta.